Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project Channel yang menyediakan news entertainment dan hiburan Kali ini kita akan update setelah 2 bulan dari kasus kematian dari Jody Prabowo Kali ini kita akan update bahwa bulan ini, awal bulan ini September, tanggal 10 September 2020 ini Direkturat Reserci Kriminal Umum ini sempat mengamankan seorang pria yang mengaku sebagai pembunuh editor Metro TV Jody Prabowo Namun pria tersebut akhirnya dilepaskan lantaran ucapannya itu hanya untuk mengakuti teman-temannya Direkturat Kriminal ini sesuai dilansir dari beberapa sumber Itu kompes polisi itu bagus adi hidayat menuturkan bahwa pria yang mengaku-ngaku sebagai pembunuh ini diamankan di Rio Demikian teman-teman update terbaru dari kasus Jody Prabowo Kita bertemu di video-video yang lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa